Ya, Pemirsa, kembali di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Bibi Kristami, Pemirsa. Pusat perbelanjaan Transmart menutup permanen 12 gerai yang tersebar di Jakarta dan juga di Batam di tahun 2022. Ya, penutupan ini dilakukan untuk meringankan kerja perseroan dari kinerja gerai yang tak memuaskan. Perusahaan retail PT TransRetail Indonesia atau yang dikenal Transmart telah menutup 12 gerai pada tahun 2022. Beberapa gerai Transmart yang tutup permanen meliputi Transmart di Mangga 2 Square, Transmart ITC Kuningan, Transmart ITC Permata Hijau, Transmart ITC Cempah Kamas, Transmart Mal Ambasador, Transmart Tamini Square, dan Transmart Keprimol Batam. Menurut Vice President Corporate Communication Transmart, penutupan beberapa gerai Transmart di tahun 2022 disebabkan imbas pandemi COVID-19. Dan sejak tahun 2020, masyarakat dinilai lebih nyaman berbelanja online. Data sirkul menunjukkan masyarakat cukup nyaman dengan belanja online. Sekitar 17,5 persen konsumen beralih dari belanja offline ke belanja online. Pelanggan online juga naik signifikan dari sembulan 11 persen menjadi 25 persen pada tahun 2021. Perilaku konsumen tersebut dipengaruhi perkembangan e-commerce dan penutupan gerai atau toko fisik sebagai dampak pandemi COVID-19. Konsumen lebih memilih belanja online dengan berbagai alasan. Terutama tidak perlu keluar rumah, banyak promosi, menghindari penularan COVID-19, harga relatif lebih murah, dan produk dengan aneka pilihan. Transmart kini mencoba menyusun strategi pemulihan dengan melakukan kerjasama dengan unit bisnis lain untuk menyediakan promo menarik bagi para pelanggan. Dari Jakarta, Nata Arman dan Ade Ahmad melaporkan.